Berasal dari kisah nyata, sebuah keluarga di Malaysia Hey guys, it's Nessie and welcome back to Nero How is everyone? Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan senang Kita disini seneng banget bacain komentar-komentar kalian di video yang minggu lalu Dimana kita mau bahas pengalaman-pengalaman seram yang pernah dialami oleh K-pop idols Beg banget yang komen dan juga ngetek-netekin di social media Apalagi carrots yang ternyata udah nunggu lama banget buat going 17 dibahas di Nero Likewise, it was really fun to watch and talk about them Buat kalian yang belum nonton, tonton dulu episode Nero minggu lalu Minggu ini, kita punya materi yang gak kalah seru Di pertengahan Januari kemarin, media sosial khususnya TikTok itu rame banget nih Heboh dengan satu video yang di-upload ke akun Atabi underscore along 3110 Yang menunjukkan kayak ada dua buah makam kecil bertuliskan Upin dan Ipin Video itu udah ditonton lebih dari 37 juta kali Sebelum akhirnya menghilang Entah di check down atau gimana Tapi gara-gara muncul lain video itu Banyak spekulasi yang muncul Bahwa serial kartun Upin Ipin itu sebenarnya diangkat dari cerita asli Cerita nyata yang cukup tragis Nah sebelumnya di Nero, kita pernah membahas tentang teori konspirasi dari kartun-kartun terkenal Dan hari ini kita akan sekali lagi melihat dan membahas teori-teori mengerikan Yang menyelimuti kartun-kartun kesayangan kalian So without any further ado Stop senyum-senyum Cause shit's about to go down Kita akan mulai of course dengan Upin Ipin ya Coba komen di bawah kalau misalkan kalian adalah fans Upin Ipin Atau at least pernah nonton gitu Upin Ipin Nah teori dari serial Upin Ipin ini sebenarnya udah ada lama Bahkan di email requestnya siya gmail.com itu Kita udah sering banget dapet email yang merequest Untuk membahas teorinya Upin Ipin ini Makin gak berhenti nih Email-emailnya jadi membludag Apalagi setelah keluar tuh tiktok yang tadi Video makamnya Upin Ipin Well let's break it down Jadi menurut rumor yang beredar Katanya si pemilik account yang ngepost video itu Itu mendapatkan video makam kecil dari Upin dan Ipin itu Dari kerabatnya yang tinggal di Malaysia Di videonya, sang pemilik akun tuh sempat menuliskan Kayak pantesan gak pernah gede-gede Ternyata ceritanya berdasarkan kayalan opa 10 tahun yang lalu Dari situlah muncul nih Kayak orang-orang yang berdebat dan berspekulasi bahwa Kartun Upin Ipin itu bukanlah hanya karakter fiksi Karakter karangan, karakter imajinasi dari creatornya Melainkan diangkat dari kisah nyata Nah dari teori yang bersirkulasi Dikatakan bahwa jadi Upin Ipin ini Berasal dari kisah nyata Sebuah keluarga di Malaysia Yang mengalami kecelakaan lalu lintas Pada 1995 lalu Saat mereka nih lagi traveling Lagi naik mobil Menuju rumah omanya Rumah sang nenek Nah di teorinya dipercaya bahwa kecelakaan itu Menewaskan Upin serta orang tua mereka That is why tulisan di makamnya Upin itu tertulis 6.8.19.95 Nah Ipin sama Karos Konon berhasil selamat dari kecelakaan tersebut Tapi Ipin itu sayangnya meninggal setahun kemudian Pada 1996 Nah karena kehilangan seluruh anggota keluarganya Karos tuh jadi sedih banget dan kesetia Karena dia hidup cuma berdua sama neneknya Hal itu pula yang memicu Karos tuh Untuk menciptakan cerita-cerita hayalan Tentang hidupnya bersama dua adik kembarnya Nah disamping kisah mengenaskan itu Bayang yang bilang kayak Oh teori ini lumayan kayak cocok ya Soalnya emang di filmnya Karakter Upin sama Ipin tuh kayak gak pernah besar Kecil terus Dan gak pernah punya rambut Ditambah lagi diketahui bahwa karakter Opa Di serial Upin Ipin itu juga terinspirasi dari sosok asli Creator-nya sendiri yaitu Hajah Ainon Arifi dan Haji Burhanuddin Nah gak cuman itu Bahkan Hajah Ainon sama Haji Burhanuddin itulah yang mengisi Suara dari karakter Opa dan Tok Dalang Jadilah orang-orang tambah kayak Oh ya ini kayaknya bener deh Terinspirasi kejadian asli However Walaupun teori ini sangat terkenal ya Di Indonesia dan Malaysia Gak sedikit juga orang yang skeptis Akhirnya muncullah kayak fakta-fakta yang menyanggah teori-teori yang tadi kita sebutkan Pertama kalau misalkan kalian perhatikan kayak video makamnya Upin Ipin tadi itu gak ditulis tuh nama lengkap dari Upin dan Ipin Nama ayahnya gak ada Kapan mereka dilahirkan Sedangkan biasanya di makam orang Islam Biasanya tertulis secara lengkap nama panjang, nama ayah, tanggal lahir, dan tanggal meninggal Kedua nama panjangnya Upin dan Ipin adalah Arufin bin Abdul Salam dan Arifin bin Abdul Salam Jadi seharusnya gak cuma ditulis Upin dan Ipin Ketiga makam yang viral Jadi yang tulisannya Upin dan Ipin tadi Itu ternyata tidak berada di Malaysia Melainkan di pemakaman umum Uwebuneh Kota Palu, Sulawesi Tengah Keempat menurut keterangan anggota keluarga pemilik makam Itu adalah dua makam keponakan yang baru saja direnovasi Nah akhirnya teori-teori yang tadi disanggahlah sama orang yang bikin pemakamannya Sang Om dari keponakan yang meninggal si Upin dan Ipin tadi Dan dia cerita Jadi tahun 2000an itu kami memperbaiki makam ini Dan kedua orang tua mereka itu tidak tahu mau memberikan nama apa Salah satu member keluarga akhirnya memberikan ide untuk menamai makam ini Upin dan Ipin Upin meninggal di tahun 1995 karena menghidap suatu penyakit Saat usianya belum genap satu tahun Kemudian si Ipin itu menyusul di tahun 1996 Karena penyakit yang sama Beliau juga menambahkan bahwa makam Upin Ipin ini tidak ada hubungannya sama sekali Sama serial kartunnya Upin Ipin Kelima bahkan rumah produksi serial kartun Upin Ipin Lekopak itu sampai angkat suara Dan memberikan penjelasan di akun Twitter mereka mengenai teori-teori yang beredar di masyarakat Khususnya di Indonesia Di dalam thread itu mereka menjelaskan beberapa poin Ini yang paling menarik Kenapa Upin dan Ipin tidak ada ibu dan ayah? Ketika Upin dan Ipin musim 1 disiarkan di TV9 Ianya merupakan proyek sampingan saja Oleh karena kesuntukan masa dan kekurangan tenaga kerja Tidak ada watak baru dihasilkan Dan LCP memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin anak yatim piatu Upin dan Ipin botak? Begitu juga ketika Upin dan Ipin musim 1 dihasilkan Pihak LCP terpaksa memendekkan kos Dan mempercepatkan proses pembuatan Nak buat rambut, hair simulation ketika itu terlalu memakan masa Makan waktu ya Maka Upin dan Ipin direka botak Tapi Upin ada selain Budget CG-nya di situ satu Jadi intinya I nulis ini guys Ini kayaknya kamu harus masukin deh Tulisannya I Jadi intinya Kisah Upin dan Ipin gak punya orang tua dan gak punya rambut Adalah karena budget waktu produksi yang singkat Pada awalnya bukan karena tinitirasi Ini kisah nyata terakhir Maaf, udah deadline Oke Kita move on ke teori-teori yang mengerikan lainnya Itu tadi gak mengerikan Tapi untuk kalian yang emang suka serial Upin Ipin Apakah kalian percaya bahwa ini cerita asli? Apakah mungkin ini terinspirasi oleh seseorang Yang tadi karakternya Kak Aros itu Yang kehilangan seluruh keluarganya Sampai dia mengidap schizophrenia Dan membayangkan hal-hal yang tidak ada Coba komen di bawah Atau kalian percaya bahwa ini cuman terpaut Budget dan waktu Komen di bawah Kita move on ke teori-teori yang benar mengerikan Oke Next Next ada Spongebob Squarepants Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob Squarepants Udah aku taunya cuma Kalian semua yang pernah nonton Spongebob Pasti gak asing sama Krabby Patty Buat yang gak pernah nonton Spongebob Jadi di Spongebob ada satu restoran yang namanya Krusty Krab Dan menu utamanya yang dicintai banget sama orang-orang Ikan-ikan adalah Krabby Patty Satu restoran yang paling terkenal di bikini bottom di kotanya Spongebob Yang menjual hamburger yang katanya enak banget Tapi gak ada yang tau resepnya tuh apa Dijaga banget resepnya sama sang pemilik restoran Mr. Krab Di kartunya bahkan ada satu kompetitor bisnisnya Plankton yang kerjaannya tuh mencoba untuk mencuri resep terkenalnya Krabby Patty tapi dia selalu gagal Dan dari sekian banyak episodes yang ada Gak pernah sekalipun mereka membongkar resepnya Krabby Patty Dan itulah yang membuat orang-orang bertanya Dan mulai membuat spekulasi dan teori-teori sendiri Ini adalah beberapa teori tentang apa sebenarnya bahan utama dari Krabby Patty yang mereka rahasiakan Teori yang pertama adalah bahwa Krabby Patty itu sebenarnya terbuat dari daging kepiting Hal ini didukung dengan fakta bahwa Mr. Krab Kalau kalian sadar adalah satu-satunya kepiting yang tinggal di bikini bottom Also kalau misalkan kalian sadar Bentuknya restoran Krusty Krab itu adalah bentuk dari perangkap kepiting Dan kalau misalkan ternyata Krabby Patty memang dibuat dari daging kepiting Berarti kita selama ini menonton serial bertema kanibalisme Teori kedua adalah bahwa bahannya Krabby Patty itu terbuat dari ikan teri Itulah kenapa di episode pertama Spongebob itu ada kerombolan ikan teri yang berdemo di depannya Krusty Krab Tapi teori yang cukup ramai di masyarakat ini sebenarnya kurang kuat Karena kalau kalian tonton episodenya Disitu sebenarnya para ikan teri yang demo di depannya Krusty Krab Itu demo karena mereka lapar dan pengen makan Krabby Patty Bukan karena Krabby Patty terbuat dari daging mereka Yang ketiga adalah banyak fans yang percaya bahwa Krabby Patty itu Sebenarnya dibuat dari olahan daging ikan paus Yang tak lain dan tak bukan Awalnya diambil dari jasad ibunya Pearl saat Pearl masih kecil Nah teori yang satu ini tuh berkaitan sama teori Spongebob selanjutnya Yaitu masa lalunya Pearl Nah seperti yang kita tahu Di kartun Spongebob Squarepants Pearl itu adalah karakter paus yang dikenal sebagai anaknya Mr. Krab Anaknya paus, bapaknya kepiting Nah dari keabsurdan inilah Ada sebuah teori yang tersebar Yang bilang bahwa Pearl ini sebenarnya bukan anak kandungnya Mr. Krab Obviously Dan diceritakan di teori ini Bahwa ketika Pearl ini masih kecil, masih bayi Ibunya tuh mati karena Kyle punching Dan Mr. Krab itu menyaksikan tragedi yang mengenaskan itu Dan akhirnya karena dia merasa iba Mr. Krab itu membawa Pearl Dan mengadopsinya sebagai anaknya sendiri Jadi kalau misalnya kalian bingung kayak kenapa dia bisa merasa iba atau bahkan merasa bersalah Well di cerita ini, di teori ini Adalah Mr. Krab merasa bersalah Karena dia membawa bangkai ibunya Pearl dan memasaknya Dan akhirnya membuatnya menjadi Krabby Patty Nah selain itu teori ini juga menjelaskan kenapa Mr. Krab tuh takut banget sama Kyle pancingan Dan melarang Patrick Serta Spongebob bermain-main dengan benda itu Teori yang terakhir dari Spongebob adalah asal-usul Bikini Bottom Teori yang satu ini lumayan wow So in this theory, banyak orang yang percaya bahwa The whole story of Spongebob, Bikini Bottom itu terinspirasi dari kejadian asli Dan merupakan bagian dari Bikini Errol Bikini Errol itu apa? Jadi Bikini Errol ini merupakan sebuah pulau Yang pernah dijadikan tempat uji coba perangkat nuklir Jadi setelah Perang Dunia Kedua Karena mereka memprediksi akan adanya Perang Dingin Amerika Serikat itu memutuskan untuk melanjutkan uji coba nuklir Mereka kemudian memilih satu pulau Bikini Errol di Kepulauan Marshall Sebagai lokasi uji cobanya 23 uji coba nuklir dilakukan di tahun 1946-1958 Dan kekuatan kumulatif tes di semua Kepulauan Marshall Itu setara dengan 7.000 kali lipat dari bom Hiroshima But damage was nowhere near that created by the following underwater blast Known as Shot Baker Waaah Nah gara-gara tes nuklir-tes nuklir yang dilakukan Bikini Errol dan Kepulauan Marshall itu jadi berubah Dari perpindahan penduduk, iradiasi manusia Serta kontaminasi yang disebabkan oleh radionuklida Untuk mendatangi Bikini Errol itu membutuhkan kayak effort Dan kayak waktu dan cara yang sangat sulit Kalian pasti bisa bayangin efeknya pada ekosistem Serta lanskap terestria laut dan bawah lautnya Bikini Errol Dari situlah teori ini berkata bahwa radiasi dari nuklirnya Itu membuat makhluk-makhluk di bawah laut Bikini Errol Atau di kartunnya namanya Bikini Borob Jadi makhluk laut yang aneh-aneh Karena kena radiasi gitu Makanya ada tupai pakai baju astronot Bawal Apakah kalian percaya teori yang barusan? Atau teori mana yang kalian percaya dari SpongeBob? Coba komen di bawah Next Oke guys dan yang terakhir ada teorinya Crayon Shinchan Aku senang sekali Generasi 90-an pasti gak ada yang gak tau Crayon Shinchan Serial kartun yang muncul setiap minggu pagi ini Menceritakan tentang kehidupan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun Bernama Shinosuke Nohara Atau yang lebih akrab dipanggil Shinchan Melancang kartunnya super light dan kocak banget Cocok banget buat tontonan anak-anak dan orang dewasa Walaupun aku dendem banget dulu Atau aku kecil aku gak boleh beli komiknya Karena di depannya ada tulisannya Untuk 15 tahun ke atas Tapi siapa sangka bahwa dibalik lucuannya Crayon Shinchan Ada teori-teori mengerikan yang menyelumutinya Gak cuman itu Kreator Crayon Shinchan Yoshito Usui Juga diketahui meninggal dengan cara yang sangat tragis dan menyedihkan Jadi menurut kisah yang beredar Yoshito Usui itu menciptakan Crayon Shinchan Karena terinspirasi dari sebuah kisah nyata Seorang ibu bernama Misai Yang sangat rindu dengan anak laki-lakinya Shinosuke yang sudah meninggal dunia Korang katanya Shinosuke di dunia nyata Itu mengalami tragedi tabrak lari Saat dia mencoba untuk menyelamatkan adiknya sendiri Sayangnya alih-alih menyelamatkan nyawa adiknya Shinosuke justru kehilangan nyawanya sendiri Dan kakak beradik itu Dua-duanya meninggal di tempat Tabrak mobil Setelah tragedi mengenaskan itu Misai jadi terpuruk banget Dia kemudian mencoba untuk mengabadikan Momen bersama anak-anaknya dengan membuat sketsa-sketsa mereka Misai lalu dengan tidak sengaja itu menemukan Krayon packsnya Shinchan di dalam mobilnya Dan sketsa-sketsa yang mulanya cuma hitam putih Akhirnya dia warnai dengan krayon milik sang anak Nah singkat cerita Yoshito Usui itu berhasil menemukan keluarga Misai Dan sketsa-sketsa yang dibuatnya Dan dari situlah Yoshito kayak menawarkan Eh apakah ini bisa dibuat kayak jadi Comic box dan kartun Dan Misai pun menerima tawaran itu Dan dibuatlah kartun Krayon Shinchan Krayon Shinchan itu pertama muncul di tahun 1990 Dalam sebuah majalah Mingguan Jepang Berjudul Weekly Manga Action Kemudian di tahun 1992 Barulah mereka tayang di televisi sampai saat ini Sayangnya pada tahun 2009 lalu Kejadian yang cukup tragis menimpa sang creator Sehingga dia mengembuskan napas terakhirnya Jadi awalnya pada 12 September tahun 2009 Keluarga Yoshito itu melaporkan bahwa Yoshito tuh gak kunjung pulang Dari perjalanannya mendaki gunung Di sekitar perfecter Gunma Seminggu kemudian pada 19 September tahun 2009 Sesosok jasad dengan pakaian Yang sesuai dengan deskripsi Yang dilaporkan oleh keluarga Yoshito Ditemukan di dasar tebing Gunung Arafune di perfecter Gunma Dari catatan gigi dan keterangan keluarga Sosok jasad tersebut dikonfirmasi Sebagai jasad dari Yoshito Usui Gak jauh dari jasadnya ditemukan juga Sebuah kamera dengan foto di dalamnya Dan foto terakhirnya itu diambil dari ujung tebing The body of the cartoonist who created the crayon Shinchan series Was found on a mountain north of Tokyo on Sunday Police say the body of Yoshito Usui Was found at the foot of a 100 meter cliff on Mount Arafune The 51-year-old left his home in Saitama Prefecture 10 days ago Saying he planned to visit Mount Arafune in Gunma Prefecture Police believe Usui died on the afternoon of the day he left home A camera and a backpack with a wallet and mobile phone were found near his body There's no railing at the top of the cliff Police believe Usui slipped and fell off the edge Translated versions of the crayon Shinchan comic books and animations Are popular in Europe, North and South America, and Asia Jasadnya Yoshito Usui kemudian dimakamkan pada 23 September Di sebuah layanan pribadi yang dihadiri oleh 3.000 orang Oh that's so sad May he rest in peace Amen So itu tadi adalah teori-teori mengerikan dari kartun-kartun kesayangan kalian Apakah kalian pernah dengar teori-teori lainnya? Sebenernya masih ada beberapa yang kita belum bahas Mungkin kita bisa bikin part-part lainnya Kalau misalkan kalian tertarik, coba klik di bawah Dan kartun apa yang kalian pingin kita bahas Karena hampir semua kartun tuh kayak ada teori-teorinya gitu ya Ini buat sama fans-fansnya sendiri So kalau kalian mau kita riset lebih dalam lagi Untuk kartun-kartun kesukaan kalian Comment di bawah kartun apa Dan komen di bawah Apa teori yang kalian percaya Dan apa yang kayak Kayaknya tuh cocok lagi deh Comment aja di bawah Dan komen di bawah As always ide-ide buat video-video selanjutnya But rather than that I hope you guys enjoyed this video Kalau misalkan kalian suka video, klik-kliknya Follow aku Dan Instagram itu Tergambah banget Nessie Jajin Dan subscribe channel ini Jajin-like notification Di sini ambil kalian tau kalau misalkan aku upload video baru Sekarang gak sabar But ketemu kalian lagi Bye-bye 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 1, 2, 3 Okay, let's go Coba Angkat tangan Ngapain ngangkat 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 5 4, 5 4, 5 3, 5 2, 4 5 4, 5 5 5 6 6 5 6 5 udah ditonton lebih dari 37 kali gak, gak bisa shoot video itu udah ditonton lebih dari 37 juta kali bahkan Haja Ainon sama Haji Burhanuddin bahkan Haja Ainon sama Haji Burhanuddin Haji Burhanuddin bahkan Haja Ainon sama Haji Burhanuddin itulah yang mengisikan itu bener ya bener ketiga maka bertuliskan Upin dan Ipin yang viral di social media lalalala Upin mengide oh dan Mr. Krab menyaksikan aku kira Mr. Krab yang mancing paus saat dia sedang mencoba untuk menyelamati anaknya menyelamati seluruh kota seluruh kota merupakan kota selamat menikmati selamat menikmati